Sedara Bawaslu Papua Barat Daya sore kemarin melakukan tatap muka bersama PJ Gubernur Papua Barat Daya. Penyerahan bantuan dana hibah non-penyelenggaran pengawasan pemilu dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebesar 2 miliar diserahkan dari penjabat gubernur kepada Bawaslu Papua Barat Daya. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam tatap muka singkat bersama penjabat gubernur mengucapkan banyak terima kasih kepada penjabat gubernur karena telah menjalankan salah satu tugas beliau sebagai penjabat yaitu mensukseskan pemilu. Hadir dalam acara penyerahan bantuan hibah adalah anggota Bawaslu Regina Gemenok, Herdi Rombewas, dan Sofian serta didampingi oleh PLT Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Sefnat Karet. Anggra ini sumbung CWM Channel.